Intro Matakin Kota Medan gelar forum grup diskusi FKD Agama Konghucu di Hotel Antares Medan Jalan Sisingamangaraja Medan, Sumatera Utara Minggu tanggal 19 November tahun 2023 Kegiatan Matakin Kota Medan ini telah rutin dilakukan untuk membentuk masyarakat bermoral dan berbudi pekerti yang baik Pada minggu ini FKD mengangkat tema sosialisasi dialog tentang penguatan dan pengembangan organisasi Ketua Matakin Kota Medan, J. Sawin menghadirkan narasumber yang merupakan akademisi berbasis budi pekerti yaitu Bapak Nyoman Sumantra, SPD, MSOS Dalam penyampaian materinya, beliau menjelaskan bahwa berorganisasi itu adalah bagaimana kita berinteraksi dengan banyak orang organisasi adalah kumpulan dari berbagai banyak orang dan memiliki tujuan bersama jadi organisasi adalah kumpulan banyak orang yang berbeda karakter yang berbeda tetapi dalam organisasi memiliki tujuan yang sama Nyoman pun menjelaskan dalam organisasi butuh penguatan dan pengembangan organisasi untuk mencapai tujuan yang sama sangat dibutuhkan kekuatan yang bersama-sama jika kita kuat di dalam, maka kita akan mencapai tujuan dengan cepat dalam penguatan sebuah organisasi, ada beberapa yang harus dikuatkan agar seluruh tujuan bersama tercapai diantaranya adalah pemahaman tentang organisasi tersebut lebih lanjut, Nyoman menjabarkan, organisasi konfusius harus didasari dengan pemahaman ajaran konfusius yang dinilai mampu menguatkan individu, setiap anggota dengan pemahaman ajaran-ajaran suci dari guru konfusius untuk mencapai tujuan bersama-sama ajaran itu yang mendasari, melandasi setiap kebijakan, setiap arah, setiap hal yang akan kita lakukan untuk mencapai tujuan bersama-sama dengan dilaksanakannya sosialisasi dialog tentang penguatan dan pengembangan organisasi diharapkan setiap semua umat konfusius khususnya kepengurusan matakin kota Medan menyadari ajaran konfusius sangat suci dan mulia Nyoman Sumantra juga berpesan, dimanapun organisasi itu sama, bahwa landasannya, fondasinya, harus kokoh adapun landasan ajaran konfusius adalah yang pertama cinta kasih, arif bijaksana, dan berani ketua matakin kota Medan, Jeh Salwin mengajak seluruh masyarakat untuk belajar berbudi pekerti dan moralitas serta senantiasa membina diri dengan ajaran konfusius Tujuan kegiatan ini untuk mengembangkan dan memperkuat pemahaman tentang organisasi agama matakin kota Medan supaya semua pengurus memahami dan mendapat pencerahan tentang pentingnya berorganisasi yang baik dan meningkatkan kualitas individu pengurus dan bisa kokoh bersatu dan serta memberikan edukasi kepada masyarakat dan umat konghucu yang selama ini mungkin masih belum memahami apa itu tugas dan fungsi organisasi agama matakin kota Medan organisasi yang kuat akan bisa memberikan pelayanan, membimbing, dan membantu umat konghucu secara maksimal pokok ajaran konghucu bertujuan untuk menciptakan dunia yang aman, damai, sejahtera menyelamatkan dunia melalui ajaran moral dan etika terhadap manusianya memberikan bimbingan serta pemahaman agar berusaha senantiasa membina diri serta menempuh jalan suci menyucikan hati dan pikirannya menuju keseimbangan yang harmonis Zong Yong tidak berat sebelah pesannya sederhana sekali di antara dimanapun organisasi itu sama bahwa landasannya, fondasinya harus kokoh maka landasan diajaran khusus yang pertama ren, itu adalah cinta kasih maka cinta kasih itu harus dikuatkan di antara kita kenapa ketika cinta kasih itu semakin kuat maka apapun dinamika, apapun tantangan yang terjadi maka akan bisa diselesaikan dengan kebijaksanaan untuk kita bersama-sama semuanya kalau anda minum teh, tehnya itu teh sopian dari Medan, tim BINYUS TV mengabarkan BINYUS TV